Halo sahabat tani, dimanapun kalian berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap beraktifitas mengelola kebun organik. Sahabat, mungkin PSB atau fotosintesis bakteria sudah tidak asing lagi bagi kita, tetapi masih banyak yang belum berhasil membuatnya, bisa jadi disebabkan kondisi lingkungan dan bahan yang tidak tepat. Tau gak sobat, pembuatan PSB sebenarnya tidak tergantung pada air terutama yang dipakai sekarang air kolam. Kita harus paham dulu bahwa bakteri PSB sebenarnya hidup dalam tanaman. Nah, disini kita tidak membahas bagaimana cara pembuatan PSB dari air kolam ataupun bahan laut yang diawetkan, melainkan dari tanaman yang bersimbiosis dengan bakteri fotosintesis, dan hasilnya tanpa bau busuk, salah satunya dari akar tanaman hias yang mungkin saja ada di pekarangan sobat. Dan ada cara praktis membuat PSB langsung jadi dalam 5 menit, tak perlu menunggu berhari-hari. Sahabat, sebelum kita membuat PSB praktis dan cepat, kita kenali dulu bakteri yang bisa berfotosintesis. Karena dalam pengembang biakan bakteri, kita seharusnya mengenali ekosistem dan lingkungannya, termasuk apa saja makanannya agar cepat berkembang. Bakteri fotosintesis yang kita buat selama ini umumnya berasal dari air kolam, dan bahan laut yang diawetkan semisal terasi. Kedua metode ini menyebabkan bau busuk yang tidak sedap karena campuran bahan hewani, seperti telur dan terasi. Dalam pengujian yang saya lakukan, PSB dari tanaman justru tidak menimbulkan bau busuk. Bahkan tanaman dan bakteri di dalamnya berkembang dan bisa digunakan sebagai starter nantinya. Baik sobat, mari kita berkenalan dengan bakteri yang diincar banyak orang. Setidaknya kita harus tahu jenis tanaman apa saja yang bersimbiosis dengan bakteri ini, dan bisa kita budidayakan. Yang pertama, cyanobacteria adalah satu-satunya koloni organisme yang mampu mereduksi nitrogen dan karbon dalam kondisi dengan oksigen atau aerob maupun tanpa oksigen, anaerob. Cyanobacteria menggunakan sinar energi matahari untuk berfotosintesis, proses di mana energi cahaya digunakan untuk mensintesis senyawa organik dari karbon dioksida. Cyanobacteria bersifat akuatik, yaitu hidup di air, dan dapat membuat makanannya sendiri menggunakan pigment klorofil maupun vicosianin. Di antara genus cyanobacteria yang sering kita temui adalah bakteri Anabaina azola. Bakteri ini hidup bersimbiosis di akar paku air, atau nama latinnya azola pinata. Karena adanya bakteri PSB, tentunya ekosistem air tawa sekitarnya dapat dijadikan penyubur tanaman. Kemudian genus Anabaina shikadai. Taukah sahabat, bahwa bakteri ini hidup bersimbiosis pada akar pakis haji? Tanaman ini sudah tidak asing lagi bagi sobat yang hobi mengoleksi tanaman hias. Tanpa disadari, bakteri ini sebenarnya sudah hidup di dalamnya, dan kita cukup memotongnya sedikit sebagai starter dalam pembuatan PSB. Selanjutnya ada oskilatoria, merupakan genus cyanobacteri yang menjelma dalam ganggang biru kehijauan yang berbentuk filamen. Kemudian ada juga gliokapsa yang bisa ditemui pada alga biru bersel tunggal yang dapat memfiksasi nitrogen. Jenis ini biasanya ditemui di danau atau lingkungan salinitas tinggi. Kemudian, PSB juga bisa dibuat dari sumber makanan berprotein tinggi yang disebut protein sel tunggal, atau PST yang disebut pirulina maxima. Tahu kan spirulina? Jenis ganggang hijau bersel tunggal yang hidup di air tawar. Spirulina ini bisa dijadikan starter dalam pembuatan PSB, karena di dalamnya terdapat dua spesies genus cyanobacteria, yaitu Atrospira plantensis dan Atrospira maxima, di mana keduanya bisa ditemukan di sekitar danau. Tanaman lain yang juga bersimbiosis dengan cyanobacteri, termasuk portista yang mirip tumbuhan, hidupnya di air dan tergolong alga. Biasanya tanaman ini dijadikan hiasan akwarium, dan mungkin ada di rumah sobat yang punya akwarium. Dan ada juga yang hidup di darat seperti lumut kerak, nama latinnya lichen. Cyanobacteri juga ada di lumut ini, hidupnya tumbuh di ranting pohon. Di dalam lumut ini sebenarnya terdapat hifa dan alga. Nah, selain cyanobacteri, ada juga bakteri ungu, atau purple bacteria, atau bakteri fotosintetik ungu yang merupakan proteobacteri gram negatif, dan mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Bakteri ini berpigmen dengan bakterioclorofil A atau B. Artinya, bakteri ini bisa berpigmen dengan ganggang dan cyanobacteri, sehingga mampu merubah warna antara ungu, merah, coklat, hijau, dan orange. Jadi, bakteri ini dibutuhkan dalam pembuatan PSB, dan warna yang muncul nantinya tergantung dari bahan sumber yang digunakan. Bisa menggunakan genus cyanobacteri, maupun cyanobacteri dan purple bacteria. Pada membran tilakoid, terdapat ficobilisome, yang berfungsi sebagai antena pemanen cahaya untuk fotosintesis. Komponen inilah yang membuat pigmentasi biru kehijauan di kebanyakan genus cyanobacteria, terutama disebabkan oleh karatenoid dan ficoterin, yang memunculkan warna merah kecoklatan pada sel. Di beberapa genus cyanobacteria, warna cahaya mempengaruhi komposisi ficobilisome, artinya, bakteri ini dapat berubah warna menjadi merah atau biru hijau terang, tergantung apakah terkena cahaya hijau atau merah yang terbias dari matahari. Adaptasi ini adalah cara sel untuk memaksimalkan penggunaan cahaya yang tersedia dalam fotosintesis. Jadi, perubahan warna sebenarnya tergantung dari kemasan dan bahan yang kita gunakan. Contohnya, ketika botol diisi dengan air kolam warna kehijauan, maka bias cahaya yang masuk ke dalamnya hijau. Ketika air ditambahkan terasi yang warnanya merah bata, maka hasilnya merah. Nah, sahabat, bagaimana cara membuat PSB dari bahan tumbuhan yang diinangi bakteri ini? Carilah kolam yang ditumbuhi dengan ganggang atau alga. Jika ditemukan, kita ambil sedikit saja yang mengambang di air ya. Karena bakteri ini tidak di bawah, dia mencari sinar matahari dan tentunya paling banyak di atas air. Ini adalah contoh yang saya ambil dari kolam. Terlihat jelas di dalamnya alga mulai berkembang, padahal sewaktu pembuatan ukurannya lebih kecil dari ini. Dan ini membuktikan kalau ganggang itu berkembang. Nah, untuk makanannya, cukup saya berikan unsur yang mendukung pertumbuhan ganggangnya, seperti air kelapa yang mengandung ZPT. Intinya, berikan unsur hara untuk ganggang. Maka bakterinya akan berkembang seiring pertumbuhan ganggang untuk mengurai unsur hara dengan bantuan sinar matahari. Dan baunya ini khas aroma kolam ya, sobat. Nggak bau busuk. Berbeda dengan botol kedua ini yang diisi dengan akar pakis haji, air sumur, dan telur. Baunya terasa busuk menusuk hidung. Biar PSB sobat, nggak bau busuk cukup isikan dengan bahan dari tumbuhan yang berfungsi sebagai zat perangsang tumbuh untuk alga. Bisa air kelapa, air lidah buaya, air perasan tomat, dan lainnya. Jadi, pembuatan PSB lebih cepat jika bakteri bersimbiosis dengan tumbuhan di dalamnya. Untuk tanaman yang hidup di darat, bisa kita gunakan sebagai starter bakteri dan masukkan ke dalam botol yang diisi dengan air. Kalau meteode ini biasanya agak lama karena inangnya tidak hidup dalam air, semisal akar pakis haji dan lumut kerak. Terima kasih telah menonton! Adakah cara yang lebih praktis dibandingkan membuat PSB sampai berhari-hari? Ada sobat, kalau di kebun sobat terdapat kolam atau dekat dengan sawah, sebenarnya nggak perlu repot membuat PSB. Jika di sana terdapat alga, pasti bakteri ini berkembang di airnya. Cukup ambil air yang didekat dengan alga atau ambil sedikit alganya kemudian diremas-remas dan saring. Air ini bisa langsung disiramkan ke daun atau disemprotkan agar bakterinya langsung menempel ke daun. Lebih baik lagi jika dicampur dengan pupuk organik yang sudah ada. Karena sifat bakteri ini akan membantu pemrosesan unsur haram melalui fotosintesis. POC yang kita buat akan langsung diproses pada daun tanaman. Nah, alga yang hidup di sawah ini sudah banyak yang menguji dan menurut penelitian air sawah yang terdapat alga kaya akan unsur haram terutama nitrogen. Sama seperti kolam ikan yang airnya hijau. Unsur haram lebih cepat diproses pada daun dibandingkan menyiramkannya ke tanah. Ini berkat bantuan PSB alami yang ada di air itu. Jadi, masihkah perlu mencampurkan micin atau bahan sintesis lainnya untuk pembuatan PSB? Sobat tani tahu sendirikan sudah banyak yang mengeluh tentang penggunaan sintesis yang bikin tanah lama-lama nggak subur. Saya biasanya membuat POC dan PSB terpisah, PSB organik dengan cara memasukkan alga ke dalamnya. Nantinya tinggal campurkan dengan POC yang sudah ada. Lebih praktis dan bisa gonta-ganti POC. Dan satu lagi sobat, rata-rata alga di dalamnya sudah ada bakteri fotosintesis. Jadi nggak perlu bingung ya sobat. Karena jenis alga ini banyak sekali ditemukan, termasuk di parit-parit depan rumah kita. Itulah sebabnya mengapa air parit yang ada alganya jika disiramkan ke tanah bisa membuat tanaman subur karena kaya unsur hara. Dengan catatan, parit-parit ini terkena sinar matahari ya. Karena bakteri ini butuh energi dari sinar matahari. Terima kasih telah menonton! Oke sahabat, mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi bahan masukan agar kebun kita tetap dikelola secara organik. Silakan bereksperimen dengan alga di sekitar lingkungan sobat. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk menjaga lahan tetap subur dan meningkatkan hasil kebun kita. Jangan lupa dukung channel ini agar terus memberikan informasi terbaik dan berbagi pengalaman. Like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Salam Organik! Terima kasih telah menonton!